All attendees are in listen only mode Pak Jasa Ademulya Silahkan Pak Jasa Ya baik terima kasih Untuk hari ini YSG kami pikirkan Akan bergerak menguat terbatas Atau bullish moderate Dengan support level berada di 5.681 Sementara Resistance levelnya berada di 5.879 Untuk market drivers hari ini Indeks HAM regional dibuka menguat Mengikuti pergerakan Indeks HAM Tampaknya Sentimen positif mulai kembali Ke pasar Ini didorong oleh Ekspektasi Laporan keuangan Yang musim laporan keuangan di Amerika Serikat Akan mulai akhir pekan ini Sementara itu juga investor Untuk sementara waktu mengesampingkan Kekhawatiran yang berkaitan Dengan perang dagang Dari geopolitik Ada Pengunduran diri Menteri Luar Negeri Dan juga sekaligus Negosiator Brexit Boris Johnson Sebagai bentuk protes Terhadap Keputusan Perdana Menteri Inggris Theresa May Untuk Memelihara hubungan erat Dengan Uni Eropa Peningkatan Risiko politik Yang diborengi dengan Ketidakpastian Brexit Ini Diperkirakan Dapat Mendorong Bank England Untuk Menunda Normalisasi Kebijakan Monetarnya Di tahun 2018 Sebelumnya Pasar Mempunyai ekspektasi Bahwa Bank of England Siap untuk menaikkan Suku bunga Namun Kalau melihat Perkembangan terakhir Dari sisi politik Dan juga ketidakpastian Brexit Mungkin Bank of England Akan Menunda Normalisasi Suku bunga Tersebut Dari Kalender Ekonomi Untuk hari ini Ada Business Convenience Index Di Australia Dan juga Ada Rilis data CPI Dan PPI Di Tiongkok Sementara Di Jepang Ada Rilis data Machinery Tool Order Kita Ke Market News Yang pertama Itu PT Batavia Prosperindo Trans Atau BPTR Yang baru listing Kemarin Berhasil Meraup dana 40 miliar BPTR Mentargetkan Mengelola 2.500 unit Kendaraan Hingga Akhir 2018 Hingga Juli 2014 Ini BPTR Telah Berhasil Mengelola 2.000 unit Kendaraan Berikutnya PT Prodia Widia Husada Atau PRDA PRDA Mentargetkan Pertumbuhan Pendapatan 10% Tahun Ini Lebih tinggi Dibandingkan Pencapaian Tahun Lalu Yang Hanya 10.9% Karena itu PRDA Akan Membuka 10 Hingga 14 Cabang Hingga Tahun Depan Kemudian PT PP Property PP Pro Membuat Atau Membangun Perusahaan Patungan Dengan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Yang Bernama PT Menara Maritim Indonesia Modal Distort Mencapai 350 Miliar Rupiah Sementara Joy Adventure Ini Dibentuk Untuk Membangun Gedung Perkantoran Di Timur Jakarta Dan Terakhir adalah PT Kimia Farma KAF KAF Segera Akan Merealisasikan Pembangunan Rumah Sakit Yang Akan Memasuki Atau Yang Sudah Memperoleh Persetujuan KAF Juga Akan Mereview Rencaan Akusisi Rumah Sakit Untuk Mendanai Akusisi Tersebut KAF Telah Mengumpulkan 600 Miliar Rupiah Dari Emisi Medium Termnot Pada Bulan Maret 2018 Yang Lalu Demikian Untuk Makin News Untuk Segmen Berikutnya Saya Kembalikan Ke Adit Terima kasih Pak Jasa Kita Review Sedikit Untuk Komoditi Kembali Juga Bursa-Bursa Luar Bagus Dan Eidonya Kita Semalam Plus 2,49 Artian Memang Sam Sam Berjik Kembali Juga Mengerek Kenaikan IISG Sehingga Mendongkrak Kenaikan Eidon Dari Komoditi Sendiri Ada Nickel Kembali Ribbon 1,9 Jadi Bisa Diperhatikan Sam Berbasis Nickel Seperti Inco Dan Antam Mudah-mudahan Kembali Naik Untuk Fire Flow Kemarin Ada Net Buy Meskipun Tipis 75,76 Milyar Rupiah Ini Masih Belum Konfirmasi Adanya Kembalinya Dana Asing Ke pasar Kita Jadi Kenaikan Kemarin Ini Tetap Mas Pada Apakah Hanya Terus Ribbon Saja Jadi Kira-kira Sudah Agak Tidak Kuat Lagi 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 Kita Bisa Jualan Dulu Jadi Untuk Antisipasi Kejadian Seperti Itu Jadi Kuncinya Adalah Tetap Melihat Foreign Flow Kalau Sub-Sub Blue Chip Banyak Masuk Asing Dengan Jumlah Besar Selama Berapa Hari Betul Itu Mereka Masuk Masuknya Masih Sedikit Jumlahnya Dan Setelah Dua Hari Tiga Hari Masuk Mereka Jual Lagi Berarti Masih Trading Aja Belum Mereka Belum Here To Stay Jadi Masih Masih Voltail Nah Untuk Teknik Kementerian Hari Ada Pegas Yang Pasca Turun Dalam Pada Tiga Pekan Lalu Kemarin Sudah Dua Hari Kementerian Hijau Jadi Bisa Kita Manfaatkan Untuk Trade Buy Meskipun Untuk Trend Sendiri Masih Dalam Trend Berish Tapi Untuk Dalam Jaga Untuk Pendek Bisa Kita Manfaatkan Untuk Pantulan Ke Arah Rp1.800 Kalau Saatnya Rp1.800 Kuat Dan Masih Lanjut Next Ke Rp9.40 Dan Rp9.40 Ini adalah Level Exitnya Jadi Kalau Sampai Ke sana Kita Bisa Take Profit Dulu Karena Rentan Untuk Koreksi Di Saham Pegas Kedua Ada SMGR Ini Juga Masih Jengka Pendek Kalau Kita Lihat Sejenak Di Awal Bulan April Lalu Sempat Ada Pantulan Ini Barang Seminggu Pantulan Dan Cukup Tinggi Ini Kita Bisa Lihat Mudah-mudahan Kesana Arahnya Jadi Kita Lihat Untuk Residen Pertama Memang Di Kisaran 7500 Dan Residen Kedua Di Level 8250 Ini Saya Berkaca Pada Rebound Di Bulan April Lalu Ketiga Ada Waskita Ini Baru Saja Naik Kemarin Setelah Turun Dalam Sekali Dari 2400 Tinggal 1770 Dan Sekarang Ini Masih Bisa Masuk Untuk Menuju Ke Level Residen Pertama Di 1940 Dan Residen Kedua Di Level 2060 Rupiah Yang Mana Adalah MA 20 Harinya Jadi Ini Masih Bisa Di Ikutin Oke Itu Technical Repudation Hari Ini Kita Bahas Untuk Yang Pekan Lalu Tanggal 3 Juli Iya Pertama Ada Ali Ini Kita Lihat Tidak 11 350 Di Tanggal 3 Juli Sampai 11 8 Juli Apakah Tercapai Kalau Lihat Dari Komponisi Kayak Enggak Ya Dan memang Tidak Jadi Masih Terus Turun Dan Bahkan Tanggal 5 Tanggal 4 Malah Patah Kebawah Karena Harga Komudi Juga Tidak 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 Mendukung Meskipun Kalau Dari Indikator Histogram Ya MACD Histogram Sudah Mulai Rally Oke Ini Stokastik Menarik MACD Lain Sudah Menarik Buat Yang Senang Spekulasi Ini Boleh Spek Diali Tampak Lihat Indikator Dikator Pernikol Peluang Untuk Tidak Rebound Cukup Besar Dan Kalau Ada Tidak Rebound Bisa Mencapai MA20 Ini Bisa Terlewati Sampai Kisaran 11 800 Rupiah Untuk Target Price Aali Kedua Ada MAPI Waktu Itu Buy On Witness 825 Ini Trendnya Jadi Sideway Sekarang Untuk MAPI Kita Lihat Apakah Tercapai Tanggal 3 Langsung Malah Tembus 789 Ini Sampai Pembatas Katos Kita Malah 800 Tapi Langsung Mantul Lagi Dan Sekarang Dikisaran 825 Sebagi Sebagi Sempat Ngambil Kemarin Harga 800 Sekarang Mungkin Boleh Take Profit Dulu Kayaknya Arahnya Jadi Downtrend Di Saham AP Karena Sudah 5 Hari Betul Itu Di Bawah MA20 Biasanya Kalau Dia Gagal Tembus Atas MA20 Dan Bergeraknya Di Rentang Band Bawah Ini Berarti Dalam Fase Downtrend Saham AP Ketiga Ada ICBP ICBP Juga Buy On Duitless Direktang 8450 Hingga 8575 Apakah Kesampean Iya Sampai Di 84 Terendah 84 50 Pas Banget Oke Dan Besoknya Langsung Ke 8975 Jadi Buat Yang Trading Dua Hari Saja Di ICBP Selamat Nah Kalau Sekarang Ini 86 Kemarin Kalau Masuk Boleh Jual Lagi 9000 Rupiah Yang ICBP Ini Selagi Saya Bilang Ini Enak Buat Trading Harian Saja Karena Volatilitas Frekuasinya Cepat Dan Rentang Cukup Jauh Iya Demikian Review Technical Recom Lalu Kita Memasuki Sesi Terjawab Bagi Bapak Ibu Yang Memiliki Pertanyaan Dapat Memasukkan Di kolom Yang Tersedia Silahkan Pertanyaan 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 Bapak Agung Brice BNG PBSA Apakah Hold Atau Sell Baik Kita Lihat Untuk Brice Brice Untuk Brice Ini Masih Tahap Awal Dari IPO Sebenarnya Kalau Kita Lihat Masih Sekitar Harga IPO Jadi Kalau Untuk Disimpan Harusnya Gak Apa Agung Fundamentalnya Kalau Masih Solid Aman Dan Dari Historical Anak Anak Brice Biasanya Bagus Bagus Kinerjanya Lalu BNGA Nah Ini BNGA Ada Peluang Terli Bond Malah Jadi Boleh Di Hold Dulu Saja Kita Lihat Pantuan Sejauh Apa Kalau Sampai Kisah 1080 Lagi Itu Boleh Jualan Trading Saja Di Sahab Ini Tapi Untuk Sekarang Kalau Bapak Ada Barang Hold Dulu Pak Ini Kayak Bisa Ada Naik Barang Sepekan Di Sahab BNGA Jadi Simpan aja PBSA Iya Ini Gak Banyak Gerak Mungkin Kalau Bapak Ya Masih Ada Untung Boleh Lepas Aja Pindah Kesam Lain Yang Kira Kira Bisa Lebih Nguntungin Pak Karena Ini Seflat Gerak Dan Susah Gerak Juga Jadi Bisa Switch Ke Saham Lain Dulu Pak Junior Gunawan Medco USBP BKSL Unilever Prospek Bagaimana Oke Saya Batasin Tiga Aja Pak Nanti Kalau Ada Waktu Kita Bahas Yang Seempat BKSL Saya Simpen Dulu Jadi Medco USBP Dan Unilever Setelah Turun Banyak Dan Kita Tunggu Tunggu Kenaikannya Karena Harga Minyak Tinggi Nah Akhirnya Kemarin Naik Tajem Tapi Kalau Kita Lihat Medco Ini Kalau Naik Tajem Gini Biasanya Tidak Panjang Hanya Dua Harus Saja Jadi Kalau Yang Sudah Ada Barang Dan Mau Terjualan Siap Siap Terkrofit Rp3.020 Rp20 Kalau Sampai Sampai Mungkin Boleh Lepas Dulu Saja Di Saham Metonya Lalu Ada WSBP Oke Ini Bisa Naik Jadi Kalau Masih Belum Ada Yang Masuk Masih Ada Yang Masuk Ini Masih Boleh Sampai Kira-kira Sedikit Di Atas MA 20 Mungkin Kisaran 3 90 Untuk Asisten Di Pelan-pelan Ini Mulai Rebound Pak Ya Jadi Kalau Yang Sudah Ada Sebarang Simpen Aja Gak Apa-apa Unilever Kita Lihat Juga Dari Antara MA 20 Dengan MA 9 Sudah Gron Cross 2 Hari Yang Lalu Jadi Bisa Peluang Untuk Kembali Uptrend Untuk Jengah Panik Di Saham Unilever Tapi Waspada Kita Lihat Pengalaman Di Tanggal 20 April Dan Tanggal 23 April Waktu Itu Sebelumnya Polanya Sama Mulai Bergerak Naik Tapi Tiba-tiba Dia Patah Kebawah Dari MA 20 Dan Ketika Itu Jadi Langsung Jual Saja Karena Turunnya Gak Kira-kira Langsung Dari 51 Jadi Tinggal Sampai Ke 45 Dalam Waktu 3 Hari Saja Jadi Pak MA 20 Sekali Harganya Tembus Di Bawah Itu Kita Langsung Jual Pak Tri Adi Sugiyarto Pegas Antam Dan BPTR Itu Taksi Atobus Ini BPTR Menurut info Kita Perusahaan Seperti Asa Jadi Fleet Armada Untuk Disewakan Kepada Perusahaan 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 Pegas Tadi Masuk Terima Perusahaan 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 Menuju Paling Dekat Ke 1800 Rupiah Untuk Resisten Dan Ini Ada Gap Di 1895 Hingga Ke 1940 Rupiah Jadi Kalau 18 Kuat Tembus Ke Atas Ini Menuju Ke 1940 Rupiah Antam Ya Tadi Nickelnya Naik Mudah-mudahan Bisa jadi Katalis Dan Lihat Dari Hargasanya Empat Hari Terakhir Cenderung Stabil Ini Boleh Juga Trade Baik Di Saham Antam Resisten Kisaran 865 Ini Untuk Aneka Tambang Ibu Vivi FND ICBP Bull Dan Shrill Tadi ICBP Juga Kalau Ada Barang Boleh Simpan Dulu Ini Sehari Ini Kalau Sampai Nekas Rp9.000 Rp9.100 Bisa Jual Dulu Kalau Yang Mau Masuk Tunggu Dulu Tunggu Ada Korrosi Lagi Sampai 86 Baru Bisa Masuk Lagi Saham ICBP Bull Bull Ya Naik lagi Ini Kita Lihat Mungkin Masih Dalam Rentang Band Atas Dan Band Bawah Di Rental 115 Hingga Ke Rp145 Untuk Trading Di Saham Bull Kalau Sekarang Ini Pas Tengah Tengah Buat Yang Mau Masuk Spek Bisa Tapi Begitu Sampai Rp145 Buking Siap Untuk Profit Dulu Serial Serial Ini Spek Buy Untuk Ternyata Rebound Mudah Mudah Akan Ada Ternyata Rebound Dulu Hari Ini Menuju Ke MA 20 Di Kisaran 3 35 Ibu Lydia Ariesta BRI Adros Serial 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 Boleh Nanti Kalau Ada Barang Naik Sampai 3 Terima Kita Bisa Jualan Dulu Bu Serial Serial BRI Ya Ini BRI Sudah Mulai Bangkit Lagi Dan Kita Ada Gap Cukup Besar Direntang 3030 Hingga 31 20 Ya Kalau Harini Naik Lagi Mungkin Sampai Kisaran 31 50 Hingga 3200 Sup Ya Boleh Tersell Dulu Kalau Mau Jualan Nanti Kalau Dah Korki Lagi Ambil Lagi Di Saham BRI Adro Adro Batubaranya Kayaknya Mulai Agak Adem Lagi Setelah Kemarin Naik Duluan Jadi Mungkin Mereka Sudah Agak Terbatas Menuju Resisten Di Kisaran 18 75 Jadi Kalau Sudah Mulai Agak Enggak Kuat Lagi 18 75 Boleh Jualan Buat Yang Masih Ada Profit Nanti Kalau Ada Swing Lagi 17 Ambil Lagi Tapi Kalau Mau Buat Yang Simpen Juga Nggak Apa Ini Ntar Lagi 8 Q2 Seharusnya Masih Akan Positif Untuk Pusat Buk 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 Adro Memang Q1 Kurang Bagus Karena Ada Faktor Cuaca Jadi Mereka Terhambat Untuk Proses Ekstraksinya Kalau Q2 Mudah-mudahan Sudah Mulai Membaik Cuacanya Jadi Bisa Nambah Prolusi Pak Robertus Emanuel Jika Ingan Masuk Antam Inko Sebagai Keberapa Resit Bapak Juga Untuk BCA Antam Inko Tadi Sudah Kita Bahas Antam Coba Kita Lihat Lagi Masuk Di Sekarang Boleh Pak Nanti Kalau Mau exit MA20 Pak 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 Kira-kira Di 860 Untuk Saham Antam Tapi Kalau Disana Mungkin Bisa Lepas Sebagian Kalau Naik Lagi Ke Atas Ada Resit Kira-kira Di Daerah 900 Rupiah 11.10 Untuk Saham Antam Kalau Dia 860 Tembus Inko Inko Malah Agak Di Atas Pak Ini Kalau Mau Speck Buy Manfaat Sekarang Nikel Masuk Tapi 42 Cepat Cepat Keluar Pak Ini Karena Kayak Ups Sudah Selesai Takutnya Langsung Petah Kebawah Jadi Lebih Spekulatif Untuk Saham Inko Next BCA BCA Sudah Naik Kenceng Ini Oke Ini Sepet Aja Main Kalau Hari Ini Masih Naik Bisa Take Profit Mungkin Sampai Level 22 An 22 200 Boleh Lepas Dulu Saham BCA Nanti Kalau Lagi Sampai Bawah Atau Mungkin Kira-kira 20 200 Bisa Ambil Lagi Di saham Ini Pak Piong Benakat Atau BP Telkom Dan Adro Adro Barusan Sudah BP 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 Ya Masih Turun Pak BP Ini Sudah Gocap Ya Oke Hati-hati Sudah Dekat Gocap Biasanya Akan Dipentok Kebawah Jadi Takutnya Malah Nanti Sudah Gocap Jadi Itu Hati-hati Untuk BP Kalau Masuk Atau Nama Posisi Jangan Di saham Ini Telkom Kemarin Asin Juga Masih Add Buy Jadi Ini Gerakannya Bagus Sekali Telkom Barusan Sudah Breakout Di Kisaran 3850 Ya Ini Sudah Dekat Area Level Psikologis Asisten 4000 Kalau Tembus Kemana Kalau Tembus 4000 Sampai 42 Tapi Kalau Lihat Dari Kenaikannya Sudah Drastis Begini Tampaknya 4000 Sudah Cukup Bisa Coba Cek Profit Dulu Nanti Kalau Ada Swing Lagi Sampai MA 20 Atau MS 9 Hari 38 Kita Bisa Ambil Lagi Kalau Sekarang Sudah Agak Ketinggian Kalau Menurut Saya Untuk Masuk Ibu Lili Gudang Garam HM Sample Dan Jasa Marga Gudang Garam Gudang Garam Sudah Sideways Bu Dan Ini Ada Di Area Atas Jadi Kalau Yang Sudah Ambil 68 67 Ini Siap Siap Take Profit Dikis 71 500 Rupiah Nanti Kalau Turun Lagi Sabar Sampai 66 67 Bisa Ambil Lagi HMSP Secara Trend Juga Masih Sideways Di Saham HMSP Kalau Mau Masuk Tunggu Saja Kalau Jebul MA 20 Kira Kira Ambil Di Kisaran 34 75 Nanti Jual Lagi Di Atas Di 38 38 50 Rupiah Jasa Marga Ya Ini Juga Sudah Ketinggian Buat Yang Sudah Ada Barang Bisa Take Profit Dulu Di Saham Jasa Marga Nanti Kalau Turun Lagi Kita Bisa Ambil Lagi Nah Di Berapa Ambil Nya Pertama Support Di 44 Ini MA20 Kalau Dia Mantul Lagi Ke Atas Tambah Posisi Beli Lagi Tapi Kalau Jebol Kebawah Kita Averaging Down Sisa Dana Kita Di Band Bawah Itu Skenaryonya Pak Andi Suhanto Tadi Antam Boleh Masuk Di Harga Sekarang Ini Di 900 Antam Iya 800 Boleh Boleh Coba Masuk Pak Pak Sadikin Tekim BBTN Dan Medco Tekim Iya Terus Ada In KP Nya Oke Ini Kalau Mau Buat Trading Cangka Pendek Kayaknya Bisa Tapi Untuk Hold Kayaknya Sudah Selesai Untuk Uptrend Di Saham Tekim Jadi Buat Manfaatin Ternickel Ribbon Buat Jualan Di Berapa Kira-kira Ternickel Ribbon Sampai MA20 Kisaran 15800 Pak Jadi Kalau Sekarang Mau Masuk Ini Spekuatif Boleh Nanti Kalau Naik Sampai 15800 Kembali Jualan Pak Andi Suhanto Bayan Iya Kemarin Saya juga Bosan Lihat Saham Bayan Diam-diam Dia Sudah 15000 Tapi Lihat Dari Full Memang Gak Banyak Yang Megang Saham Ini Dan Harganya Juga Sangat Volatile Saya Ngomong Soal Batubara Secara Kesuruhan Saja Memang Ini Lagi Bagus Lagi Untuk Kinerja Batubara Untuk Bayan Sendiri Saya Belum Lihat Seperti Apa Lapan Keuangannya Bapak Bisa Lihat Bandingkan PI Ratio Dengan Perusahaan Batubara Lainnya Seperti PTBA Ada ITMG Dan Indica Kalau Masih Lebih Murah Atau Velocity Lebih Menarik Itu Boleh Masuk Tapi Kalau Misalnya Sudah Lebih Kemahalan Jangan Masuk Lagi Dan Mungkin Kalau Bisa Manfaatkan Sam-sam Batubara Lainnya Yang Gede Kayak WMT PTBA Indica Yang Gerakannya Bisa Lebih Dibaca Daripada Bayar Resursus Pak Prayitno Ya Punya ITMG INKB BMRI Bisa TP Di Berapa Baik ITMG Ini Ya Ini Sudah Agak Terbatas Pak Kenaikannya Mungkin Kita Hari Ini Kalau Misalnya Naik Cuma Dikit Sampai 25 Ribu Yaitu Boleh Tak Profit Dulu Disitu Nanti Kalau Ada Koreksi Lagi 22 Ambil Lagi Juga Gak Apa Karena Jika Pedak Memang Sentimennya Batubaranya Ketelan Sama Blue Chip Lain Jadi Sudah Agak Teralihkan Perhatian Pelaku Pasar Switching Ke Saham Lain Tapi Lagi-lagi Untuk Saham Batubara Kalau Viewnya Jangan Panjang Harusnya Masih Oke Nah Ini Terkait Harga Batubara Juga Harga Minyak Kemarin Ribut Lagi Sitam Sama Iran Iran Ngancem Nutup Hormuds Itu Merupakan Apa Ya Tel Laut Untuk Pegang Harga Minyak Jadi Minyak Nggak Berlewat Hormuds Nggak Bisa Lewat Situ Lagi Di Prediksi Akan Melonjak Harga Minyak Dunia Nah Kalau Harga Minyak Melonjak Ya Potubara Juga Bisa Ikut Jadi Itu Untuk Prediksi Mudah Mudahan Nggak Lonjak Ya Karena Kalau Melonjak Korbanan Kita 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 Impor Minyak Jadi Kalau Minyak Yang Naik Semuanya Susah IT INKP Nah Ini INKP Juga Ada Peluang Tadi Kalibon Pak Kita Saya Untuk Amannya Pak MA20 Untuk Mantul Mungkin Sampai Ke atas Lagi Bisa Tapi Boleh Mulai Jual Sebagian Bertahap Di MA20 Dikisar 18 500 Ya Untuk Saham INKP Nanti Tembus Lagi Ke atas Menuju 20.000 Nah Lihat Lagi Kalau 20.000 Tembus Lagi Atau Pikir 20.500 Ini Tembus Lagi Ke atas Berarti Dia Lanjut Naik Untuk Saham INKP Tapi Kalau Sampai MA20 Aja Tidak Kuat Turun Lagi Berarti Selesai Uptrend Bisa Kita Bearish Mode Di Saham INKP BMRI Oke BMRI Belum ada Sinyal Naik Jadi Boleh Hold Dulu Saja Untuk BMRI Dan Perbankan Besar Tampaknya Bisa Merdam INBAS Kena Keras Kebunga Cukup Baik Jadi Untuk Performance Tampaknya Masih Solid Untuk Bank Buku 4 Next Ibu Linda BBNI IMAH Dan ERA BBNI Ini Menarik Juga Ini Open Di 7300 Jadi Open Gap Up Kalau Ada Kenaikan Boleh Siap Take Profit Nah Lihat Ini Ada Gap Besar Sekali Direntang 7850 Hingga Ke 8050 Jadi Kalau Ada Kenaikan Ada Perlu Untuk Untuk Gap Di 8050 Jadi Bisa Dipakai Buat Jualan Di 8050 IMAH 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 Sudah Selesai Kemarin Tarikannya Jadi Ini Volume Juga Sembilan Ngecil Jadi Volatilitas Juga Sudah Berkurang Jadi Cenderung Akan Datas IMAH Era Era Jaya Era Ini Juga Seperti INKP Tadi Tapi Masih Ada Di Area Band Bawah Jadi Cenderungnya Mungkin Akan Menjadi Beris Tapi Untuk Sementara Ini Kalau Mau Trading Boleh Trading Cepet Saja Dengan Rentang Harga 2300 Sampai Dengan 2540 Pak Edicandra Keren Teki Masuk Diberapa BRI TPD Berapa Kita Lihat Keren Krishnagraha Untuk Masuk Saya Nggak Serangkan Sekarang Pak Mungkin Kalau Ada Koreksi Lagi Sampai Kira 720 706 Hingga 725 Ini Boleh Masuk Di Rentang Tersebut Kalau Mau Jual Lagi Harga Sekarang Sama 775 Buat Jualan Pak Jadi Jangan Masuk Dulu Saham Keren Tekin Kita Open Ada Gap Gap Boleh Ini Masuk Sekarang Kalau Mau Masuk Silahkan Tapi Perhatikan Stop Loss Nya 12500 Kalau Malah Turun Sampai 12500 Itu Langsung Jual Dulu Saja Saham Tekin Jadi Level Sekarang Ini Bisa Masuk Dengan Target Plus Pertama Di Level 18 Sehingga 16000 Rupiah Pak BRI Tp Di Berapa BRI Ya Ini Sudah Gap Up Ini Oke Mencoba Mantuk Gap Sudah Dekat Dekat Pak Mungkin Level 31 50 Jualan Sampai Dekat Dekat Iwayan Darmana Review Untuk SMGR Oke SMGR Ini Juga Mulai Naik Tapi Agak Malu Malu Ya Kalau Kemana Sudah Masuk Kita Bisa Pakai Patokan MA20 Buat Resisten Ini Mungkin Iya Boleh Boleh Masuk Di Saham Ini Tadi Kalau Tidak Salah Masuk Rekomendasi Kita Ya Terdekat 750 Dan TP Di 7550 TP Kedua Di 8250 Tapi Saya Lebih Cenderung Ini Ket TP Pertama Di 7550 Untuk Saham SMGR Berikutnya Namanya Tidak Muncul WSBP Apakah Boleh Masuk WSBP Kita Dulu Induk WSBP WSBP Masuk Rekomendasi Kita Dan Masih Bergerak Naik Jadi WSBP Diperkirakan Juga Akan Bergerak Naik Juga Sekarang Di Harga 378 Tapi Mungkin Sudah Agak Terbatas Sampai Ini MA20 Resisten Pertama Sudah Dekat 382 Kalau Dia Tembus Ke Atas Kita Ada Gap Di 408 Mungkin Menuju Kesana Tapi Lihat Dulu Ini MA20 Kalau Dia Breakout 383 Bisa Ikut Dan Jual Nanti Di Part 10 Oke Pendingan Tadi Bapak Tadi Siapa Yang Nanya Pak Junior BKSL Bagaimana Ini Kembali Mantul BKSL Tapi Ini Jangka Pendek Jadi Untuk Jangka Panjang Masih Trend Beris Kalau Trading Sudah Ambil Harga Satu Sup Bisa Pak 120 Buat Jualan Dulu Oke Demikian Tampakkah Sudah Tidak Dapat Lagi Kita Cukupkan Webinar Edisi Hari Ini Mudah Mudah Dapat Bermanfaat Mohon Maaf Jika Tidak Penyapai Ada Berkenan Selamat Pagi Dan Salam Cuan